Kita beralih ke informasi lain, pemirsa terkait maraknya kasus penculikan anak yang hebohkan media sosial, Kadis P3A Sulawesi Utara siap tindak lanjuti dengan laporan dari keluarga dan masyarakat. Maraknya kasus penculikan anak yang mengebohkan media sosial, idealnya juga harus dibarengi dengan laporan secara resmi dari pihak keluarga atau masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Demikian pula dijelaskan oleh Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Devitanos. Menurutnya selain laporan kepada pihak kepolosian, ia juga menghimbau ada laporan masuk ke Dinas P3A agar bisa dilakukan pendampingan secara maksimal. Tentunya kami sangat konsen sekali, karena terus terang kami juga belum menerima secara tertulis atau secara langsung dari pihak korban untuk kasus penculikan ini di Dinas kami melalui PT. DPPA Provinsi. Tetapi kami konsen sekali dan kami tentunya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini pihak kepolisian. Seyokianya ini kami juga akan mensosialisasikan juga ke masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dengan kasus-kasus yang sudah terjadi selama tiga hari belakangan ini. Ia juga menghimbau para orang tua sebagai penanggung jawab masing-masing anak untuk memberikan pengawasan dan edukasi terkait bahaya kepada pihak tak dikenal yang memberikan iming-iming atau ajakan manis lainnya. Kuin Simatau melaporkan untuk Kawanua TV Terima kasih telah menonton!